Dalam rapat dengar pendapat, sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI mempersoalkan perbedaan penyajian data antara Menko Polhuka Mahfud MD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal transaksi 349 triliun rupiah. Anggota Parlemen juga mempertanyakan kendala yang dihadapi penegak hukum karena sebagian besar laporan dari PPATK tidak ditindak lanjuti hingga mendorong dibuatnya hak angket. Pertama, ketika kategorisasi dan cara penyajian ini berbeda kalau menurut saya tetap istilahnya adalah data berbeda. Datanya, data penyajiannya ini model penyajian A dengan model penyajian B berbeda berarti datanya berbeda. Yang dipertanyakan bukan sumber datanya berbeda atau tidak. Itu yang pertama. Nah, kenapa kemudian cara penyajian dan klasifikasi, kategorisasi ini menjadi penting untuk kita pastikan sama persis tidak ada kurang 0,1 pun gitu ya. Karena ini akan menentukan tindak lanjut. Karena kita kan rapat ini untuk bicara soal tindak lanjut. Tapi saya kira tidak tepat Pak Satgas. Masa persoalan dalam rumah akan diselesaikan oleh orang yang dalam rumah itu sendiri. Saya kira lebih tepat kalau diselesaikan lewat hak angket dan dengan membentuk pangsus Pak DPR. Jumlah yang besar ini, kenapa bisa sudah berganti kepadanya? Kepala PPATK-nya berapa kali? Komite TPPU-nya baru 3 tahun menurut penyampaian Prof. Mabu kemarin pada saat pertemuan ini. Berarti ini barang sudah lama. Kenapa dibiarkan ini Pak Kabar Resprim? Apakah ini di aparat penegak hukum? Karena disini APH Pak. Apakah ini di kepolisian? Apakah ini di KPK? Apakah ini di kejaksaan? Kan 3 ini Pak. Di 4. Ya. Ada di BICUK. Menurut Prof. Mabu ini. Berarti ada 4 lembaga APH ini. Apa kendalanya mereka-mereka Prof. Kira-kira. Sehingga ini sulit.